Pak Dino berarti, boleh gak saya mengatakan, Pak Dino tidak sependapat dengan gaya-gaya para pimpinan daerah dan mungkin beberapa pimpinan parpol yang dengan cara dalam tanda kutip keras menolak kehadiran itu. Kan Dede, kan ini sikapnya gak konsisten. Tahun lalu kan Dede, tahun lalu ya, DPR menjadi host delegasi Israel di Bali. Berarti DPR sendiri melanggar konstitusi dok. Pak Dino melihatnya ini karena alasan politik luar negeri atau politik kepentingan 2024 nih. Pak Dino, sepak bola ini dipolitisi, kok Indonesia lebih Arab daripada orang Arab? Lebih Palestina daripada orang Palestina? Kalau ada delegasi Israel, tidak boleh mengibarkan bendera, tidak ada legu bangsaan. Itu nanti kalau kemarin misalnya jalan, kalau diperlakukan seperti itu, misalnya way out-nya, itu bisa dilakukan. Ini kan, mohon maaf, ada kemunafikan sistemik. Saya akui ini kenapa? Pak, ini tidak saya tanya jujur-jujuran, Pak Dino sudah bilang jujur nih. Jujur, kemunafikan sistemik. Ada kemunafikan sistemik. Kita benar-benar masih kurang jujur menyikapi hal ini gitu. Dan sayangnya yang jadi korban bola. Jujur deh Pak. Bahasannya akan maju lagi dari Eskonga setelah Pak Edun. Berikut darah yang kerasa menurut saya. Bersambung di awal-awal sikap. Good people, relasi Indonesia dan Israel kembali menjadi perbincangan setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah kejuaraan sepak bola dunia usia 20 tahun. Yang salah satu faktornya karena adanya penelakan terhadap kehadiran tinas Israel di Indonesia. Bagaimana hubungan Indonesia dan Israel selama ini? Dan bagaimana kita memaknai politik bebas aktif dalam kaitan hubungannya dengan Israel selama ini? Bersama saya sudah hadir seorang diplomat senior, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, dan mantan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Pak Dino Parti Jalal. Apa kabar? Pak Dino, sehat. Sehat di masa saya. Pak Dino jalan-jalan terus ya? Ya, jangan-jalan. Hanya baru pulang dari Norway ya? Ya, kembali karena dipanggilkan Dede. Aduh, saya jadi tersanjung ini. Pak Dino rawai karena ingat bahas soal itu ya, relasi tiga agama Samawi, agama Ibrahim itu. Ya. Boleh cerita dulu Pak, yang ini seperti apa? Ya, jadi dari organisasi kami, Forum Policy Community of Indonesia, kita ada satu program agar hubungan antara tiga agama ini, Islam, Kristen, dan Yahudi, itu dapat diperbaiki karena kita lihat di akar rumput, di negara maju maupun negara berkembang, itu banyak masalah dan ketegangan. Bahkan harus menamakan bigotri atau prejudis gitu. Dan kami yakin kalau hal ini terus berkembang, maka akan mengancam perdamaian dan juga stabilitas dan pembangunan. Kami berterima kasih sekian PBB misalnya, bulan Maret lalu PBB mengumumkan hari internasional melawan Islamofobia. Jadi itu sesuatu hal yang bagus, Uni Eropa juga, Sweden, saya juga kemarin ke Sweden, mereka mengumumkan penyatahan bahwa Uni Eropa akan memerangi anti-semitisme. Karena itu semakin meninggi juga di Sweden. Kalau itu kemarin ada pembakaran Al-Quran ya di Sweden. Ya, jadi jadi ramai gitu ya. Tapi Pak, di antara tiga agama tadi ya, Kristen, Islam, dan Yahudi, yang konfliknya paling kencang, mana dengan mana ini? Secara global, antara Muslim dan Yahudi, itu kelihatan sekali. Jadi kalau kita lihat di polling. Mungkin kelihatan konteks sekarang lagi ramai-ramainya Israel dan Palestina ya. Ya, jadi anti-semitisme namanya istilahnya itu tinggi di Timur Tengah dan di Asia Tenggara juga. Kalau Islamofobia tinggi juga di Eropa, di beberapa negara barat, termasuk di Amerika Serikat. Kita lihat kan Trump menyulut semangat itu dulu sewaktu dia jadi presiden gitu ya. Dan ini memang suatu fenomena sejarah kan Dede, karena selama 2000 tahun kebelakang ini ya, tidak ada satu abad pun di mana umat Islam, umat Kristen, dan Yahudi secara total dan secara global itu hidup dalam damai. Jadi pasti ada dalam satu abad di mana dan kapan gitu, di mana dua dari mereka selalu berkonflik atau bahkan tiga-tiganya berkonflik. Jadi kita ingin abad ke-21 ini agak beda gitu, karena kita sama-sama agama Samawi. Orang bilang kan people of the book, kita mempunyai walaupun agamanya beda gitu ya, tapi akarnya sama gitu ya. Jadi agama langit lah istilahnya. Dan ini juga pesan dari kelompok religious 20, agama kelompok di bawah G20 itu kan ada namanya R20. Religion 20. Dan mereka dulu kan sempat ketemu di Indonesia waktu kita jadi presiden G20. Intinya agar seluruh agama itu apapun perbedaannya harus bisa berdampingan secara harmonis gitu ya. Kalau di kita istilahnya toleransi lah ya. Toleransi ya. Pak Dino ini tertarik tadi dengan soal Yahudi ya, kita kan ingin diskusi soal Israel nih. Apalagi kita tahu baru-baru ini kan kita batal jadi tuan rumah vilan dunia usia 20, sepak bola. Salah satunya katanya karena banyak penolakan terhadap kehadiran tim nasi Israel di Indonesia. Bagaimana Pak Dino melihat kejadian ini? Sebagai seorang diplomat ya, apakah memang bukan sebagai politisi karena tentunya ini? Ya saya sekarang udah bebas loh, topi saya bukan topi pemerintah lagi, sudah pensiun udah 8 tahun ya. Jadi saya lepas berpeda. Makanya saya bisa jujur-jujuran dengan Pak Dino, dengan sangat terbuka silahkan Pak Dino. Ya, pertama menurut saya ini satu-satunya alasan bagi Viva untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Viva mengapal karena kan sudah ada surat penolakan dari pemerintah daerah. Ya, dan dengan alasan itu tentu karena itu undian yang tadinya direncanakan di Bali undiannya gagal. Jadi kalau undian gagal, yang berikut-berikutnya pasti gagal juga. Drawingnya gagal. Ya, dan Viva bilang kan kita udah tanda tangan, kamu menjadi tuan rumah. Ini pertandingan Viva bukan pertandingan Indonesia. Indonesia hanya sebagai tuan rumah penyelenggara. Meski di surat Viva sih saya tidak membaca itu sih, gitu ya. Tidak membaca soal penolakan selain itu ya. Itu bahasa diplomatiknya. Itu biasa ya, dalam diplomatik itu biasa seperti itu ya. Ya, tapi sudah jelas kalau kita lihat dari rangkai urut ceritanya gitu ya. Bahwa ini terjadi setelah penolakan itu oleh Indonesia. Dan setelah mata rantai acara mereka jadi terganggu gitu ya kan. Padahal kita kan tadinya satu-satunya tuan rumah yang sudah ini. Dan orang Viva juga udah datang, udah ngeliat stadion dan lain sebagainya. Oh, dan kita sudah mempersiapkan lapangan dengan budget yang sangat besar ya Pak Dini. Benar, benar. Jadi kalau saya melihat pertama, ini suatu kesempatan yang sayang sekali. Jadi saya juga pendapat dengan Pak Yusof Kala dan juga Yeni Wahid ya mengenai hal ini. Karena kalau kita buat acara itu tetap ada di Indonesia. Dan tim delegasi pemain sepak polisional bisa datang. Kita bisa dapat semuanya ya. Apa itu semuanya? Pertama, untuk pertama kali dalam sejarah kita hosting pertandingan sepak bola dunia. Satu, ya kan. Itu aja udah luar biasa. Kedua, tim Nas kita untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa ikut Piala Dunia. Kan kita nggak pernah seumur ini. Pendepan juga mungkin 20 tahun lagi kita belum tentu akan masuk ya. Dan rasanya tidak mungkin kita akan ikut melawat jalur kompetisi dari bawah. Iya, benar. Jadi ini satu-satunya kesempatan. Dan ketiga, manfaatnya ekonomi yang luar biasa. Triliunan ya. Keempat, dari segi lah. Sama 4 triliun katanya. Ya, benar. Pengilangan uang kita. Benar. Jangan dibatal. Dan keempat, ini apa namanya prestasi nasionalisme. Dampak bagi nasionalisme. Kan anak muda seneng lihat kita bertanding, bangga, dan lain sebagainya. Jadi dampak politik dan nasionalismenya luar biasa. Tapi kelima dalam kaitannya dengan Israel. Kalau Israel datang, sama sekali tidak merubah posisi kita mendukung Palestina. Sedikit pun nggak merubah. Tapi yang merubah apa? Kalau mereka datang ya, kita yang nggak suka sama Israel dan mendukung Palestina, datang aja nonton dengan Free Palestine. Iya kan, Free Palestine. Itu kan udah menunjukkan ke dunia, kita tetap komitmen terhadap FIFA. Tapi kita menunjukkan komitmen kita terhadap perjuangan bangsa Palestina. Bahkan kelompok saya, grup saya, FPCI, juga merencanakan apa? Kampanye bunga. Kirimnya apa? Kita kirim bunga ke delegasi kantornya, hotelnya. Israel. Tapi bunga titipan untuk Palestina. Dengan kata lain apa? Kita kirim bunga, ini titip bunga untuk saudara kita di Palestina. Tolong lindungi mereka. Dan tolong berikan mereka kebebasan dan kemerdekaan. Menurut ya? Itu orang akan gimana? Lebih impress pada yang teriak-teriak. Diplomasi bunga. Atau enggak dengan hal ini. Baik yang di Palestina maupun yang di Israel akan tergugah dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi sekarang dengan di-cancel apa? Berarti semua ini batal. World Club kita enggak pernah jadi host lagi. Kesempatan sejarah terlewatkan. Timnas kita enggak jadi bertanding. Ekonomi yang terilunan. Kemudian peluang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita elegan menangani masalah sikap konflik SNR-Pahasina juga terlewatkan. Dan nasionalismenya juga. Orang jadi kecewa sekarang. Dan bahkan kita lihat polling terhadap Presiden Jokowi jadi naik. Kan Presiden Jokowi benar-benar menginginkan ini ya. Dan orang jadi lebih simpati. Kenapa bisa gagal gitu ya. Dan orang mengucapkan apresiasi juga kepada upaya Presiden Jokowi dan Pak Erick juga ya. Pak Dino berarti, boleh enggak saya mengatakan, Pak Dino tidak sependapat dengan gaya-gaya para pimpinan daerah dan mungkin beberapa pimpinan parpol yang dengan cara dalam tanda kutip keras menolak kehadiran itu. Itu bukan cara yang tepat menurut Pak Dino seperti itu. Karena apa? Kita kan bangsa yang terhormat ya. Kalau kita sudah tanda tangan, kita sudah komitmen, tanda tangannya sebagai negara kita harus jalankan. Apa yang kita lakukan? Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemerintah, sebagai negara sudah tanda tangan dengan FIFA. Kamu bikin pilih dunia di tempat kami, kami jamin seluruhnya. Tanda tangan kita artinya apa? Kalau akhirnya dibatalkan begitu saja. Kan itu kehormatan, kredibilitas kita. Ya bukan si A atau si B, tapi ini kan pemerintah. Tapi kedua, Kang Dede, kan ini sikapnya enggak konsisten. Tahun lalu, Kang Dede, tahun lalu ya, DPR menjadi host delegasi Israel di Bali. Parlemen itu ya? Parlemen. Jadi ini resmi loh. Mereka enggak mungkin masuk jatuh umpet-umpet atau nongol. Enggak mungkin. Mereka semua datang pakai paspor. Ya kan? Paspor resmi dan juga sebagai wakil negara mereka yang resmi gitu. Kalau alasan soal perjuangan kemerdekaan Palestina, Bahkan dikaitkan dengan bagaimana Bung Tarno dulu Dan harusnya sampai saat ini kita tegas menolak penjajahan oleh Israel. Seperti apa itu? Kalau gini, pertama membawa isu ini kepada masalah konstitusional terlalu jauh. Mohon maaf ya, ini saya bicara apa adanya. Bapak nih. Kenapa? Kalau dibawa secara, wah ini konstitusional, Berarti DPR sendiri melanggar konstitusi dong. Karena tahun lalu sudah mengundang dan hadir bersama delegasi Israel di Interparlementary Union. Dan tidak ada reaksi waktu itu ya? Tidak ada reaksi. Dan yang mengundang dan hostnya adalah DPR sendiri. Secara lembaga. Konsistensinya di mana? Nah kalau begitu, semua DPR juga ada di sana. Berarti mereka melanggar konstitusi dong. Jadi konsistensinya di mana? Right. Dan bulan lalu, dua bulan lalu di Jakarta ada ini, apa namanya? Pertandingan balap sepeda. Di sana juga ada orang Israel yang... Sebelumnya bulu tangkis juga ada. Bulu tangkis juga ada. Dan Religious 20 yang di bahagia 20 tadi saya bilang. Ada agama, religi 20. Juga ada rabai dari Israel yang datang. Jadi semuanya kita melantar konstitusi dong. Kan kita harus konsisten. Nah konsistensinya di mana? Dan kalau mau pilih-pilih, kenapa dipilih-pilih? Kenapa yang ini boleh? Kenapa yang itu tidak boleh? Dan tidak ada penjelasannya. Pak Lindo melihatnya ini karena politik. Alasan politik luar negeri atau politik kepentingan 2024? Waduh, kalau gini, saya bukan orang politik ya. Tapi yang jelas bahwa sepak bola ini dipolitisi. Jelas. Dan saya yakin ini bukan kepentingan nasional. Karena kalau kepentingan nasional, kita harus memperhatikan yang lima tadi itu masuk. Ya pilih dunia, tim nasib tak ikut, ekonomi, nasionalisme. Dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa Israel datang, kita perhatikan dengan terhormat. Bahkan kita melokan kepada mesej kita terhadap perjuangan Palestina. Yang tadi saya bilang, kampanye bunga dan free Palestine segala macam. Jadi Pak Lindo ini berarti sepakat dengan waktu itu usulannya Pak JK ya. Bahwa biarkan mereka datang, lalu kita menggunakan kehadiran tim nasib Israel itu untuk berdiplomasi. Bahwa cara mereka terhadap Palestina itu tidak benar seperti itu. Ya benar, saya tentu sepakat dan orang Arab sendiri, sahabat-sahabat saya ada dubes-dubes Arab yang bilang, kok Indonesia lebih Arab daripada orang Arab. Lebih Palestina daripada orang Palestina. Karena dubes Palestina kan sudah sampai ke Pak Jokowi bilang tidak ada masalah kalau Timnas Israel datang gitu ya. Jadi gimana? Kalau misalnya Palestina sendiri bilang tidak ada masalah, kenapa kita menjadikan ini sebagai masalah? Kan tidak masuk akal gitu, right? Dan jadi terlalu dibawa ke berbagai hal, padahal sebetulnya hal yang simpel. Dan jangan lupa ke depan masih ada lagi loh. Kan ada pertandingan panjat tebing. Israel akan datang karena Israel sudah ikut sebelumnya dari pertandingan panjat tebing. Dan itu ketua umumnya siapa? Bu Yeni Wahid. Bu Yeni Wahid, orang NU. Ya kan anaknya Gus Dur. Tidak ada protes waktu itu ya? Tidak apa-apa. Jadi kalau memang tidak boleh, kenapa yang ini boleh? Dan yang paling penting yang tadi. Kok DPR sendiri bisa sebagai lembaga, menghosting delegasi Israel, dan mengkritik yang lain? Ada yang bilang, enggak tanya, karena ini PSSI yang punya hajat, ketua umumnya juga calon presiden. Jadi ya begitulah akhirnya, tarik-menarik kepentingan partai dan calon presiden. Akhirnya ada yang mengambat, dan ini memang akhirnya tidak terjadi. Kalau saya gini, saya sebagai diplomat, mantan diplomat, ada hal-hal di mana kita harus bi-partisan. Jadi lupakan pergesekan atau kompetisi politik, kita menunjukkan kepada dunia kita kompak. Nah menurut saya under 20 ini salah satunya seharusnya. Jadi terserah lah si Eric menjadi ini, menjadi itu, si ini menjadi ini, saya menjadi itu. Tapi ini kan masalah kepentingan bangsa, harga diri bangsa. Coba kita disangsi oleh FIFA, malunya seperti apa? Dan ini setelah sukses besar luar biasa Indonesia menjadi presiden ke-20. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Setelah itu disangsinya rendah ya, hanya kartu kuning. Iya, tapi itu kan istilah kita ya, sangsi ya tetap, sangsi malu lah. Iya kan ya, kan sangsi itu berarti apa? Kita nggak menepati tanda tangan kita sendiri, yang ada hitam di atas putih. Jaminan dan kontrak dan komitmen yang kita tanda tangan, itu kita istilahnya batal janji ya, janji yang tidak ditempati. Nah itu kan harga diri bangsa. Pak Dino, Pak Dino kan lama menetik kalian di MNLU ya. Saya orang awam nih, tapi saya membaca ada peraturan MNLU nomor 3 tahun 2019 yang ada kaitannya dengan hubungan dengan Israel. Dalam konteks peraturan itu, bagaimana? Apa itu bisa diberlakukan? Kan disitu diatur misalnya, kalau ada delegasi Israel tidak boleh mengibarkan bendera, tidak ada lagu bangsaan. Itu nanti kalau itu kemarin misalnya jalan, kalau diberlakukan seperti itu, misalnya way out-nya, itu bisa dilakukan. Saya belum melihat rincinya ya peraturan itu, tapi kalau nggak salah dari KEMLU ada pernyataan bahwa ini tidak berlaku untuk urusan sepak bola gitu ya. Mungkin untuk urusan lain ya, urusan yang bersifat kenegaraan gitu ya. Tapi untuk yang lain mungkin ini tidak berlaku, kalau nggak salah ada pernyataan itu ya. Tapi untuk urusan kenegaraan pun masalahnya begini, kalau ada peraturan itu tapi tidak ditepati, diikuti, kayak kemarin acara DPR di IBU itu, ya kan? Jadi gimana? Apakah peraturannya yang benar tapi tidak ada yang menaati? Atau mungkin peraturannya harus direvisi juga, biar nanti kalau ada kegiatan serupa, itu bisa disikapi dengan baik. Tapi sekarang ini nggak jelas segalanya. Ini gimana? Jadi kalau sepak bola begini, tapi kalau panjat tembing gimana? Kalau sepeda gimana? Kalau parlemen gimana? Kalau agama gimana? Dan kalau orang bilang seenaknya, wah nggak boleh yang ini tapi yang itu boleh, dasarnya apa? Jadi memang pemerintah menurut saya, saya udah di luar pemerintah, pemerintah harus benar-benar duduk bersama nih, kayak Kemlu, Mekupolkam, tentu di bawah direksi presiden, dan ada yang jelas gitu. Kalau dengan Taiwan kan kita jelas. Dengan Israel ini gimana? Dan indikatornya sepanjang tidak mengurangi sedikitpun dukungan yang kita terhadap perjuangan bangsa Palestina gitu ya. Tapi ini kan, mohon maaf, ada kemunafikan sistemik. Saya akui ini kenapa? Ini tidak saya tanya jujur-jujuran, Pak Dino sudah bilang, jujur nih, ada kemunafikan sistem. Dan ini saya bicara secara introspectif juga. Saya kan mantan orang pemerintah juga gitu ya. Dalam arti, kan kita semua tahu, kontak-kontak antara pemerintah dengan Israel itu ada secara informal. Ketemu di negara ketiga, atau mungkin dubes Indonesia dengan dubes Indonesia, ketemu di resepsi, terus mongrel. Kemudian mungkin ada perusahaan Israel yang beroperasi di sini, tapi menggunakan baju perusahaan di Singapura. Jadi perusahaan Singapura tapi yang punya orang Israel karena mereka nggak bisa masuk. Dan banyak lagi. Saya yakin kontak-kontak di kalangan orang keamanan juga banyak. Ini data saya menunjukkan, ini saya kutip berikatan data nih, Pak. Itu hubungan dagang Indonesia-Israel itu 2019-2022 itu meningkat signifikan. Luar biasa, kan? Luar biasa. Jadi sebenarnya selama ini itu terjadi ya? Dan jangan lupa berapa orang Indonesia yang ke Israel, ke Yerusalem misalnya, untuk melakukan jarah dan lain sebagainya. Jadi de facto hubungan sosial ekonomi ada, de facto. Kita nggak mau mengakui, dan kadang-kadang kita bilang, wah nggak mungkin, tapi kenyatanya ada, dan banyak yang melibatkan orang-orang pemerintah juga. Masuk aparat keamanan. Kita semua kan, semua orang juga tahu, ada diskusi lah, pertemuan atau apa gitu. Jadi, kita benar-benar masih kurang jujur menyikapi hal ini gitu. Dan sayangnya yang jadi korban bola. Padahal ketua NU, NU, ya, ya. Udah juga bilang, oke kalau mau datang juga. Tapi Muhammad Iyawa menentak. Ya, pro kontra pasti ada gitu ya. Pro kontra pasti ada. Tapi yang tadi saya bilang, lima hal yang seharusnya jadi keuntungan Indonesia ya, itu akhirnya hilang dan jadi kerugian Indonesia tambah kita namanya tercoreng di dunia internasional gitu. Pak Andino, kalau tadi saya bilang tadi yang soal parmen lo itu ya, itu mungkin nggak Israel akan terima nggak? Misalnya, ini kan Indonesia masih mimpi. Bahkan mimpi ingin jadi tuan rumah olimpiade tahun 2038. Ini mimpinya Pak Jokowi. Ingin jadi tuan rumah via dunia malah gitu. Yang senior gitu kan. Nah, ini kan tetap tidak akan dipungkiri. Bisa jadi Israel akan datang. Karena dia negara yang ikut juga di organisasi olahraga internasional. Dan prestasi dia juga. Bukan jelek-jelek amat. Dia banyak juga di tingkat internasional punya prestasi. Nah, ke depannya, mungkin nggak kalau dalam konteks ini misalnya, eh, oke Israel boleh datang. Tapi itu misalnya jangan pakai bendera, jangan pakai lagu bangsaan. Seperti halnya kemarin, Rusia di Olimpian di Tokyo tuh, seperti itu. Mereka mau nggak kira-kira kurut Pak Nino diperlakuan seperti itu? Menurut saya nggak mau. Kalau kita juga kan nggak mau dong. Kalau Indonesia disuruh kemana tapi nggak boleh handa bendera atau lagu kita kan kita nggak mau. Tapi yang pasti sekarang terjadi ya dengan perkembangan FIFA ini tau nggak apa kan, Dede? Semenjak sekarang, kalau kita mau jadi tuan rumah kompulensi internasional apapun, ya saya garis bawahi apapun, mereka akan nanya hal ini. Mereka akan nanya, oh maaf, ini Israel anggota kita nih. Ya, Olimpik aja. Olimpik Israel pasti ikut, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin dicegah. Karena itu. Bisa pengen jadi tuan rumah Olimpik 1938. Pasti OIC akan tanya. OIC. Sorry, Olimpik Komite. Kamu mau nggak menerima Israel? Karena Israel itu bukan nanti nggak harus lulus qualified. Pasti ikut. Persedia nggak nerima. Dan kita nggak bisa bilang, nggak tahu ya, kita lihat nanti. Nggak mungkin. Kita harus bilang, yes atau nggak. Harus tegas. Kan mereka nggak mau ambil resiko juga gitu. Bukan hanya Olimpik aja, semua kegiatan. Termasuk kegiatan PBB. Nanti yang ada ini, mereka akan minta kepastian. Eh, kamu menjadi tuan rumah. Kamu konsekuan nggak? Kalau nanti ada legasi A atau B, kamu akan tolak nggak? Dan kalau misalnya ada penolakan, kamu akan tegas nggak? Untuk berdiri sesuai komitmen kamu. Itu sekarang yang pasti akan terjadi gitu kan, dedek. Dulu sih orang masih bilang, ya diam-diam gitu ya. Nggak terlalu dibahas. Sekarang pasti akan dibahas. Jadi jujur ya, Pak, ya. Harusnya secara politik dalam konteks dengan Israel, kita tegas. Tetap ya. Tapi dalam hubungan non-politik seperti olahraga, yang mungkin orang bilang ada unsur kompetisi, tapi ada persahabatannya, kita seperti apa? Kita harus terbuka sepanjang ini gawe-nya orang lain. Jadi gini, kalau Indonesia yang bikin pertandingan bulu tangkis Indonesia, kita bisa bilang, eh Israel nggak usah datang ya, gitu ya. Kami nggak suka sama kamu. Bisa aja, karena kita yang... Tapi kalau konteksnya Pesta Dunia, atau PBB, atau IOC, PIPA, segala macam, kita bilang kita mau... BWF, bulu tangkis, misalnya gitu. Kita harus menerima mereka. Orang akan ada yang bilang mengenai... Ikut aturannya dia. Ya, ada yang bilang mengenai Rusia, kenapa nggak ikut bola di Qatar kemarin. Belan dunia. Kan di... Di band juga. Di band, ya. Jawaban saya simple. Kan itu bukan Qatar yang ngeband. Itu kan ngeband FIFA. Iya kan? Jadi FIFA ngeband Rusia untuk ikut World Cup di Qatar. Qatar nggak mungkin kalau ngeband Rusia kalau FIFA-nya setuju. Ngerti nggak? Karena itu kan... Qatar hanya sebagai penyelenggara dan host. Host-nya aja. Iya. Sementara ini gawe-nya siapa? Gawe orang lain. Jadi dari kita itu harus ada pemahaman itu. Selama itu yang punya orang lain dan kita menjadi host, ada konsekuensi dan ada komitmen yang harus kita... kita apa namanya... kita penuhi. Tapi kan ada tokoh kita yang sampai bertanya, termasuk beberapa kepala daerah yang menolak kehadiran timnas Israel ya. Kenapa FIFA itu katanya tidak bersikap tegas kepada Israel dalam kaitan meng-aneksasi Palestina, menjajah Palestina, tapi bersikap teras terhadap Rusia yang baru aja kemarin meng-intervensi Ukraina. Padahal Palestina udah lama nih diperlakukan seperti itu oleh Israel. Dijajah oleh Israel. Gimana tuh kaitannya? Nah, itu hanya bisa FIFA yang menjawab. Saya kan bukan juru bicara ya, FIFA. Dan PSSI pun tidak bisa bersikap protes itu ke FIFA. Mungkin menyampaikan sih bisa. Menyampaikan bisa. Tapi itu kan gawe-nya mereka. Mereka ada komitenya sendiri, ada proses pembuatan keputusan sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi, itu urusan mereka. Dari segi kita adalah, kalau kita memang udah tanah tangan, mengundang FIFA ke sini, pertandingan bola, ya kita harus turut peraturan mereka. Karena itu gawe-nya mereka gitu. Nanti juga formulahi segala macam, atau apa namanya, berbagai pertandingan apapun, hukumnya juga sama gitu. Nggak boleh kita melakukan, apa namanya, blokir. Dan kita lihat, memang mungkin DPR aja nggak memblokir delegasi Israel. DPR aja yang berisi para politisi tidak bisa menolak keenderahan mereka di Israel ya. Mereka punya kewajiban menegakkan konstitusi kan. Jadi, apakah mereka bertindak inkonstitusional? Silahkan tanyakan kepada DPR. Tapi, nggak bisa ada kemunifikan, kemunafikan sistemik. Gitu. Nah, Pak Dino, tadi kan saya ngomong, Pak Dino juga tahu, kita Pak Jokowi ini, sosok Pak Jokowi ini, kan punya mimpi besar tadi yang saya bilang. pengen jadi tuan rumah viala dunia senior lah, pengen jadi tuan rumah olimpiade lah, gitu kan. Nah, kalau mimpi Pak Jokowi ini ingin tetap terlaksana, apa sih berarti persarat yang harus kita miliki agar kasus serupa tidak terulak? Perlu ada permen yang jelas. Permen yang jelas. Dan mungkin yang permen lu ini harus ditinjau. Karena masalah ini akan datang lagi, datang lagi. Coba, dalam waktu dekat tahun ini kan ada kejuaraan dunia panjat tebing. Sebentar lagi, Agustus itu? Watt Beat Gang? Di Bali? Kejuaraan dunia olahraga pantai? Di Bali lagi? Di Bali. Coba, Gubernur Koster mau bilang apa nanti? Kemarin nolak. Ya. Oke. Jadi ya itulah. Ini akan bergeser terus apa nggak jelas arahnya tanpa landasan hukum yang jelas. Jadi menurut saya ketemu aja Menlu, Menko Polkap, dan Seska, Seknek, dan Kumham, dan lain sebagainya. Bilang, ini kita buat petunjuk yang jelas. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kalau boleh, apa ketentuannya. Nah, di sana udah dirapikan. Kalau dikritik orang, dibela gitu. Dilaksanakan tetap gitu. Jadi kita konsekuen. Kan kita juga kadang-kadang bikin suatu pratoran begitu dikritik, kita langsung paling badan kan nggak bisa gitu juga gitu ya. Namanya negara hukum kan. Nah, menurut saya perlu penuh gitu. Jadi dipersiapkan dulu prasyaratnya di sini. Jangan ribut belakangan. Baru dibawa ke organisasi internasional tadi. Ke Induk Elah Raga, ke Vipa, atau ke IOC, seperti itu ya. Dan jujurnya, waktu saya di pemerintah, dulu kan saya juga di stana, kita bikin waktu itu jadi host komprensi PBB terbesar dalam sejarah Indonesia. COP13, Komisi Perubahan Iklim. Di Bali juga. Di Bali juga. Puluhan ribu orang datang. Ada delegasi Israel di sana. Dan kenapa? Karena itu acara PBB. Perubahan iklim di mana Israel adalah negara anggota PBB dan ikut dalam perdebatan ini. Dan kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kan nggak mungkin komprensinya kita batalkan hanya karena ada delegasi PBB, sementara ada delegasi Israel. Sementara ini adalah konferensi yang bukan gawean kira ya, gaweannya PBB. Padahal jujur ya, ada orang yang bilang harusnya dalam konteks kemarin itu atau dalam konteks ke depan kalau Pak Jokowi tetap ingin kita jadi tuan rumah event internasional, beliau harus mau pasang badan. Kan negara kita yang minta ya gue siap ngambil resiko seperti ini gitu. Jangan sampai kejadian selupa terulang. Apa seperti itu benar? Kalau saya lihat Pak Residen sudah cukup pasang badan beliau kan sudah kasih statement. Beliau kasih statement Pak Erick juga sudah kasih statement gitu ya. Yang saya lihat justru tidak kasih statement adalah kementerian luar negeri. Dan menurut saya itu agak ironis. Ini kan agak aneh ada yang bilang pemen-pemenan menlu tidak banyak bicara ya. Sama sekali tidak bicara. Tapi oke lah. Tapi gini mungkin cibuk ngurusin ASEAN ini. Padahal tapi ini kan masalah utama minggu itu dan perlu ada kejelasan sikap. Kan orang pada bilang ini mana kita menunggu petunjuk dari menu ya. Mana seharusnya bisa ikut menurut saya membackup Presiden gitu ya. Nah tapi oke lah Presiden udah kasih posisi dan sudah pasang badan. Tapi kan keputusan akhirnya di FIFA. Dan FIFA udah melihat ini resiko semakin tinggi nih. Karena udah ada penolakan dari daerah dimana pertandingan sepak bola ini akan dilakukan. Dan sudah gagal undian. Undian kan nggak jadi. Jadi walaupun sudah pasang badan dan Pak Eric sudah mencoba juga meyakinkan FIFA FIFA udah udah mengambil keputusan. Mereka bilang ini terlalu tinggi resikonya gitu ya. Sebetulnya kalau tidak ada surat penolakan itu FIFA mungkin masih bisa ter apa namanya diyakinkan gitu. Ya kan. So tapi kan nggak tahu ini apa dikoordinasikan nggak surat ini ya. Kepada apa namanya kepada pusat misalnya. Itu kan menjadi pertanyaan juga. Ya kita kita pusing Pak Jokowi katanya pusing 2 minggu kita juga sebagai warna gara pusing juga ya. Pusing dan kecewa. Kecewa gitu. Kok ini bisa terjadi gitu. Bagaimana pemerintah dalam hal ini menghadapi mengtreatment masalah ini sehingga ujung-ujungnya gagal. Apalagi kan persiapannya sudah dari lama dari jauh hari. Padahal Palestina juga nggak apa-apa. Iya. Palestina juga nggak apa-apa kok kita apa namanya ya tadi. Lebih Palestina dari Palestina gitu. Sebetulnya bisa gini Pak Kang Dede seluruh kegiatan yang besar ada resikonya. Kemarin kita mengambil G20 kan. Itu resiko tinggi. Resiko gagal tinggi. Tapi apa kita ambil resiko itu. Ya kan. Dan ada nyali yang besar juga ya bagi kita untuk mengambil tanggung jawab. Pada saat semua orang bilang akan gagal. Nah ini juga resikonya lebih tinggi. Bukan lebih tinggi. Resikonya juga ada tinggi. Tapi kan rewardnya juga tinggi. Apa namanya. yang hak keuntungan yang akan kita terima baik dari segi olahraga, dari segi politik, ekonomi, nasionalisme, dari semuanya. Kebanggaan nasional juga. Iya, iya. Dan image kita di dunia internasional. Orang akan terkagum-kagum. Waduh, ini orang bisa menerima delegasi Israel dan bisa melindungi tim semak bola Israel. Jadi kehormatan kan. Tapi juga mereka bisa mengirimkan pesan untuk menjaga dan menghormati hak bangsa Palestina. Elegan, luar biasa. Pak Dino, Pak Dino ini kan diplomat senior ya. Sudah lama. Pasti juga tadi kan mereka cimpung berhubungan masih kontak dengan delegasi Israel di Norway tadi. Menurut Pak Dino, sepertinya penyelesaian konflik Palestina Israel itu bagaimana harus dibereskan ya supaya ini tidak terus seperti ini gitu kan. Oh iya, oke. Sorry, koreksi di Sweden dan Norway saya ketemu dengan orang Yahudi ya, tapi bukan orang Israel. Oh, Yahudi. Yang kebetulan ada di sana. Nah, kemudian kalau gini, kalau dulu tahun 2000 saya ingat ketemu dengan Presiden Bush ya kan 2001-2002 ikut menampingi Presiden Megawati karena saya menangani Amerika gitu ya. Presiden Bush bilang Palestina akan merdeka dua tahun lagi. Ini tahun 2002 ya. Sekarang sudah Palestina merdeka dalam akan menjadi negara sendiri. Sorry, dalam pandangan Amerika ya. Ya. Palestina negara kan sudah jadi negara, tapi Amerika tidak mengakui. Oh enggak. Jadi Palestina belum menjadi negara yang berdaulat. Sekarang masih negara yang dikuasai Israel. Jadi punya pemerintahan sendiri, tapi belum merdeka berdaulat kayak sekarang kita merdeka berdaulat. Tapi Palestina adalah anggota PBB juga, tapi Amerika tidak mengakui gitu ya. Ya, jadi statusnya masih belum sebagai negara berdaulat penuh. Nah, jadi 20 tahun lalu Presiden Bush sudah bilang Palestina akan merdeka. Tapi ternyata 20 tahun kemudian masih enggak. Bahkan sekarang kalau kita tanya orang Israel atau orang Palestina, kapan Palestina akan merdeka, mereka mungkin akan bilang tidak akan. Jadi sayang banget itu. Situasi semakin menurun di satu pihak, di Israel pemerintahnya semakin kanan, semakin keras, dan ingin mendirikan negara Yahudi yang kuat, dan dalam konteks politik itu semakin sulit untuk menerima negara Palestina merdeka. di lain pihak, apa yang terjadi, di Palestina, ini kita harus jujur kan ya, ini kan jujur-jujuran. Kita juga harus berani mengingatkan, bahkan mengkritik Palestina. Kenapa? Di dalam negeri mereka enggak akur antara Hamas dan Fatah. Ribut terus. Baru sekarang karena ada serangan kemarin, mereka mau ketemu nih, di Lebanon kan. Yes, dan juga di Jordan dan di Mesir, tapi tetap juga enggak ada hasilnya. Tapi intinya apa? Saya ingat dulu waktu saya masih di pemerintah dan kita ada talking points ya untuk Presiden, apa yang Presiden selalu sampaikan, ada satu butir yang penting dan ini memang kita bilangin ke pemerintah Palestina bahwa kalau Palestina mau merdeka, mereka harus belajar dari pengalaman Indonesia. Yaitu apa? Waktu kita merdeka, kita kan bangsa terpercablah dulu. Kita baru bisa merdeka setelah kita bersatu. Semuanya bersatu. Dan melawan penjajahan hari kita jadi ini. Gimana Palestina mau merdeka? Jangankan melawan Israel. Antara mereka aja gontok-gontoknya, berantemnya enggak habis-habis. Berantem berarti apa? Mereka akan jadi lemah kan? Kan enggak ada orang yang konflik internal jadi kuat kan? Enggak ada. Gimanapun di seluruh dunia. Jadi kalau mereka kuat, mereka harus berpikir sebagai statement kebesaran jiwa, saling merangkul, saling memaafkan, solidar, kerjasama, dan dari sana mereka modal politiknya akan besar untuk mendapatkan kemerdekaan dari Israel. Tapi sekarang mereka dipormainkan terus sama Israel. Karena sangat lemah dan sangat terpencablah. Dan mungkin saya salah, mudah-mudahan saya salah. Kemungkinan persatuan itu akan terjadi itu semakin kecil sekarang di dalam tubuh Palestina. Karena igunya tinggi sekali dan polarisasinya tinggi sekali. Tapi jujur, Pak Nino, cara berpolitik luar negeri kita terhadap Israel masih on the track sekarang? Masih on track tentu dalam arti kita tidak ada hubungan politik, tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel dan kita sama sekali tegas menjaga dukungan kita terhadap Palestina. Tapi kita tetap konsisten pada prinsip kita. Yang mungkin kita harus tangani ya. Jadi jujur nih ya, jalur tindak membuka hubungan diplomatik itu adalah jalan yang paling tepat. Sampai sekarang ini masih kebijakan kita. Kita hanya perlu lebih jelas menangani menyikapi masalah yang de facto tadi. De facto yang tadi kan yang ada pendagangan, kemudian ada orang Indonesia yang banyak ke Israel, kemudian kontak olahraga. Hindari kemunafikan sistem tadi. Harus jelas aja gitu. Kalau ada peraturan A, yaudah A itu diterapkan ke semuanya. Tapi jangan pilih-pilih dan yang milih siapa nggak jelas gitu. Jadi ya seperti itu. Oke, mudah-mudahan Pak Nino, Palestina segera merdeka. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Pak Nino kan aktif sekali di diaspora ya. Sebenarnya bagaimana sih para diaspora kita melihat Indonesia saat ini? Diaspora, idealismenya tinggi, nasionalismenya tinggi, termasuk bagi mereka. Meski yang sudah tidak WNI ya? Ya, banyak yang sudah jadi WNA, tapi lebih karena situasi aja. Jadi mereka sudah tinggal di sana. Kalau anaknya, kalau mereka WNA, anaknya gratis sekolah-sekolah, mereka juga bayar pajaknya beda gitu ya dan sebagainya. Jadi ya bagi mereka sih, kalau mereka sudah seumur hidup di sana lebih praktis ambil ke warga negara di sana. Makanya banyak yang mau warga negara ganda karena mereka mau tetap Indonesia, karena hatinya itu orang Indonesia selalu di Indonesia, tapi juga bisa tinggal di luar negeri. Dan menurut saya yang paling penting mereka nggak usah pulang juga. Nggak apa-apa. Kan dede, kita kan ada sekitar 6 juta orang. Dan mereka tuh kalau seakan-akan kota, mereka lebih kaya, lebih maju, dan lebih segalanya itu dari sebagian besar kota-kota di Indonesia. Jadi mereka benar-benar aset gitu. Mereka nggak usah pulang. Mereka di luar, tapi mereka menjadi penghubung dan agen dan aset bagi kepentingan Indonesia di sini. Jadi kalau kita mau cari modal, cari apa namanya, biro kerjasama atau pariwisata, atau cari teknologi baru, cari segala macam, kita pakai mereka. Dan kalau mereka udah di luar, mapan, kan itu untung bagi kita. Jadi menurut saya jangan dipanggil jadi warga negara Indonesia. Jangan dipanggil pulang, kecuali memang ada yang udah pasti bagi mereka. Karena cukup banyak ya, diaspora dipanggil pulang, pulang mereka kecewa. Ada nggak ada yang urus. Di sini kan nggak ada departemen diaspora. Jawa. Jawa, mana kantornya. Kalau mereka pulang, wah, saya dipanggil pulang. Oke, saya siap mengantuk. Siapa yang saya telfon ya? Kanter mana yang ngurusin saya? Dan itu, karena konteksnya itu kan sekarang banyak diaspora yang nggak banyak hebat-hebat di luar. Ini kalau balik ke Indonesia, Indonesia akan lebih waju. Kang Dedek, saya udah bertahun-tahun, lidah saya udah kering, mengusulkan kepada pemerintah bentuk kedirjanan atau kantor diaspora. Karena nggak ada yang ngurusin. Bisa di Kemenlu, atau bisa digabung dengan BNP TKI. Jadi BNP 2 TKI dirubah namanya menjadi BNP Diaspora. TKI itu kan hanya 2 juta orang, sementara diaspora seluruhnya 6 juta. Jadi 2 juta udah diurus, 4 jutanya gimana? Sementara 4 juta ini yang punya modal, yang punya jaringan, punya ilmu, dan teknologi patent, dan sebagainya. Siapa yang ngurus? Sekarang yang ngurus hanya satu orang di Kementerian Luar Negeri. Dan itu pun disambi dengan tugas lain. Jadi ada staff khusus yang nggak punya staff, disambi dengan pekerjaan lain. Saya udah lama mengusulkan kepada mereka bikin kantor yang jelas yang khusus mengurus diaspora dari berbagai aspek diaspora, olahraga, budaya, teknologi, pendidikan, turisme, dan sebagainya. Jadi diurus secara sistematis. Baru kalau kita lakukan itu, maka potensi diaspora yang luar biasa ini bisa direalisasikan. Kalau sekarang agak bingung kebijakannya seperti apa dan siapa yang nanani kantor siapa yang ngurus diaspora itu. Nah itu menurut saya yang paling penting diurus dan mohon jadi kalau ada yang dengar dari pemerintah. Sudah bertahun-tahun kita usulkan ya. Mohon diperhatikan. Kalau ngomong potensi ekonomi ya, kalau kita mengurus diaspora yang 6 juta itu kira-kira berapa tuh Pak? Kan kalau tadi kan para TKI itu sekian, katanya kontribusinya sekian miliar dolar per tahun kepada negara. Kalau ini, kalau kita kalau lah. Gini, potensi TKI aja ya, potensi TKI Indonesia untuk dari segi apa, remittance ya, uang yang mereka kirim itu melebihi masukan kita dari seluruh pariwisata di Indonesia. Bisa dibayangkan gak? Ya kan? Itu aja dari TKI aja. Belum yang lain-lain. Nah, ada satu anekdot yang saya paling suka. Ada satu orang Indonesia di California, dia punya patent satu orang ini namanya Sehat Tutarja lebih banyak dari patent seluruh bangsa Indonesia. Satu orang aja. Bisa dibaikin gak? Jadi, ini kan potensi yang benar-benar tidak terbainkan. Nah, tentu kita harus merayu mereka. Tentu perlu ada kebijakan yang sistemik dan jangka panjang. Jadi, gak berganti-ganti setiap pemerintah. Sehingga diaspora itu merasa dimanjakan. Merasa diinginkan. Sehingga mereka tentu bisa bersinergi dengan tanah air. Oke, Pandino. Banyak banget ya penentang potensi diaspora. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti kesempatan yang lain. Good people, itu tadi perbindingan saya dengan Pak Andino Patijalal, diplomat senior kita. mudah-mudahan pasti ada manfaatnya. Kita berharap Indonesia makin lebih baik ke depan dalam hubungan luar negeri. Dan kita berharap pandi juga konteksi diaspora yang disebut pandido sangat besar juga bisa kita angkat dan menjadi bagian dari kebesaran bangsa Indonesia. terima kasih. Salam.